Halo guys, nah kali ini jumpa lagi sama gue Aryo, kali ini gue nginepnya ini di apartemen Ini merupakan full service apartemen yang berlokasi di Megakuningan Namanya Somerset Grand Citra Nah mau tau gimana? Yuk check it out Nah ini gue udah di dalam kamarnya, udah di dalam unitnya nih Ini gue bookingnya tuh tipe yang two bedroom Nah kali ini gue sama temen-temen gue kurang lebih berempat Nah ini pas gue masuk, di sebelah sini langsung ada meja yang gede banget Ini bisa untuk naruh sepatu, tuh di sebelah sana Terus di bawah sini juga, ya laci-laci kosong mungkin bisa naruh sepatu-sepatu ya Kalau misalnya kalian berame-rame banget Soalnya ini sebenarnya nih kamarnya tuh banyak banget Nanti bakal gue kasih tau ya Nah ini kamar pertama, tapi ini kayaknya kamar untuk service kayaknya deh Nah ini kamarnya kosong gitu aja Tapi disini ada setrikaan Jadi ada setrikaan Jadi untuk ada nyetrika, ada untuk jemur baju juga di sebelah sana Gitu Terus kita beralih nih ke ruangan berikutnya Ruangan berikutnya tuh ada dapur Nah disini tuh ada dapur Oh iya ini gue nginepnya di kamar 20, eh 20, 21 tipe premier Jadi di lantai 20, kamar 21 tipe premier Nah yang di tipe premier ini dia tuh udah di renovasi ya guys Jadi ini udah secara modern Kitchen setnya maupun kayak Untuk sinknya Disini ada sink, ini udah modern ya modelnya Terus ini disediain juga pastinya ini ada gelas-gelas Ada teko dan lain-lain Terus ada sabun untuk cuci piring juga Komplit deh pokoknya Terus pastinya disini bisa masak Nah ini kompor-kompor listrik ya guys Disini kompor-kompor listrik Terus disediain juga nih guys Disini juga ada Apa namanya Ada panci Sebelah mana pancinya ya tadi ya Disini kayaknya ya Nah ini ada panci Nah ini pancinya Komplit juga Terus untuk cutleriesnya Disini ada nih Komplit Untuk masak-masak, gunting Nih ada botol opener juga Pisau ya Pisau juga ada Nah ini cutleriesnya Tuh cukup komplit ya Ini karena untuk Empat orang nih guys Nah Terus disediain juga Seperti biasa ada teko pemanas Disediain juga teh, kopi Dan gula-gula lainnya Terus kemudian Ini bawaan gue Untuk masak-masak Kemudian disediain juga nih Microwave Jadi untuk mengangetin makanan-makanan Selain itu Karena ini full service apartemen By Somerset Nah ini disediain juga Apa namanya Dispenser Nah ini bisa cold and Nah ini bisa nyala kali ya Iya gak sih Ini bisa Panas dingin lah gitu Terus disini juga ada Lemari es nih Yang menurut gue sih Kayaknya mungkin baru ya Tipenya Dua pintu Tuh Tingin juga sih Tingin Ada freezernya juga Terus Nah ini banyak kamar nih guys Nah ini Gue mau kasih lihat nih Kamar yang lainnya nih Di belakang Jadi ini ada kayak Bintu untuk mungkin Apa ya Pembantu rumah tangga kali ya Kalau kalian bawa Pembantu rumah tangga Jadi gak usah khawatir Nah disini tuh Ada kamar mandi Untuk Pembantu Ataupun mungkin Supir kalian Yang inap disini Terus disini juga ada Kamar yang Kosong Tapi gak ada jendelanya ya Dan gak ada AC juga Jadi agak Mungkin menurut gue Sedikit pengapa Fasilitas lainnya Di Somerset Grand Citra ini Juga disediakan Mesin cuci ini guys Ini mesin cucinya Juga cukup Baru Terus disediain juga nih Samun cuci Bajunya Deterjennya Terus ini untuk Baju kotor Juga komplit Terus selain itu Disini tuh ada Connecting door Jadi kalau untuk Service area Gak ngelewatin pintu utama Jadi langsung kesini Nah ini tembusnya tuh Ke Apa namanya Koridor Ke kamar lain Nah itu Kayak gitu Jadi kalau mungkin Untuk Kalian yang tinggalnya Berbulan-bulan disini Mungkin bisa juga nih Jadi Nanti Apa Pastikan ada Sampah-sampah Ataupun kalian mungkin butuh Bersih Dibersihkan Kamarnya Setelah dari Service area Dan kamar belakangnya Untuk ART Kita beralih ke Ruang makannya Nah disini ruang makannya Ini karena untuk Empat orang Jadi disediakan Empat kursi Ini kayaknya mungkin Tipenya masih Kursi yang lama ya Kayaknya ya Tapi kayak lampu Terus Hiasan dinding Ini kayaknya udah Direnovasi ya Terus disini juga ada AC AC nya AC split Kemudian disini juga ada sofa nih Untuk 4 orang juga Kayaknya mungkin udah dipaketin Untuk 4 orang Semuanya Beserta dengan meja Table yang Bisa buat Leih-leih kaki Ini kayaknya nih Soalnya ini juga Agak keras ya Jadi bisa buat Ngangkat-ngangkat kaki Terus disana juga ada Telepon Disana ada telepon Jadi untuk reception Dan lain-lain Bila Anda perlu Apa-apa gitu Kemudian juga Nah ini kita dapet Balkon nih guys Eh sebelum ke balkon Nah ini Kita dapet TV nya Nah ini TV nya Smart TV Jadi bisa kalian nonton Youtube Maupun nonton Apa namanya Netflix Gitu bisa juga Nah ini gue mau ngasih Lihat kalian ke Balkonnya yang menghadap Ke dokter Satrio Oke Nah ini Jadi pintunya Pintu dorong Tapi cuma kecil Disini aja nih guys Ini agak keras Jadi mungkin Biar anak kecil Itu gak gampang Untuk keluar kali ya Jadi untuk keamanan juga Faktor keamanan juga Nah ini view Dari ruang tamunya Dari living room nya Gitu Nah ini kan Jalan layan nonton Terus ada ambasador Dan lain-lain Setelah tadi kita lihat Dari balkonnya Yang di living room Kita beralih yuk Ke kamar yang Disini ada dua kamar Jadi kamar yang utama itu Ada kamar mandinya Kamar mandi dalam Tapi kamar yang Kedua gak ada Nah ini kamar mandi Yang pertama Lagi ada temen gue Lagi pup Nah ini untuk kamar yang Kedua ya Kamar kedua ini Gak ada kamar mandinya Tapi disini tuh Disediain lemari ya Lemari yang cukup besar Nah Tuh Kayaknya mungkin buat Sewa lama Mungkin enak juga kali ya Terus juga Buat kalian yang Banyak bawa baju Pakaian Bisa juga Nah ini Hangarnya juga banyak Disini Bisa kelihatan ya Terus juga ada lampunya Jadi kalau malam-malam Gak gelap Untuk nyari-nyari Pakaian kalian Terus di kamar ini Juga ada AC-nya nih guys AC-nya itu AC split Biasa Tapi di kamar ini tuh Gak ada TV-nya Jadi gak ada hiburannya Terus juga Selain itu Ini tipenya tuh Tipe Kasurnya itu Yang queen Jadi Apa namanya Cukuplah mungkin buat Ini buat anak Di sebelah sana mungkin Buat orang tua kali ya Buat Suami istrinya Disini juga tadi View-nya dapet yang Ke dokter Satrio juga nih guys Nah itu Tapi gak ada balkonnya Jadi aman ya Terus juga disini Udah di Double Apa ya Double jendela Supaya suara bising Dari luar itu Gak masuk Kan bisa didengar ya Gak bisingkan ya Nah setelah dari kamar yang kedua ini Kita beralih ke kamar yang pertama Nah kamar yang pertama ini Master bedroom-nya Nah ini ada TV-nya nih Pas kita masuk langsung ada TV-nya Ini TV-nya kayak model lama ya Mungkin sekitar 32 atau 24 inch Sepertinya Terus juga disini ada Asit split lagi Jadi asitnya itu ada yang di living room tadi Terus kamar kedua Sama master bedroom Terus ini Untuk yang master bedroom-nya ini Dia tuh tipenya itu Tipe kasurnya itu king Jadi agak lebih luas Beberapa jengkal lah Terus juga Ada bantalnya 4 Ada bantal kecilnya 2 Terus masing-masing sudut Juga ada lampu Ada colokannya juga Terus Nah spesialnya dari yang master bedroom ini Dia tuh ada balkon nih guys Nah Ini lagi-lagi double protection gini ya Jadi kalian Yang bawa anak kecil Gak perlu takut Gitu Ini pintunya jadi cukup berat Jadi buat Keamanan juga Biar Anak-anak kalian gak gampang keluar gitu Tapi insya Allah juga Aman sih kurang lebih Nah ini kalau malam mungkin nanti Pemandangannya lebih bagus sekali ya Karena disana banyak gedung-gedung Dan banyak lampu Dari balkon yang di kamar Master bedroom-nya ini Kita beralih ke Kamar mandi utama Oh sebelum kamar mandi utama Ada lemari juga nih guys Nah ini lemarinya mungkin gak selebar yang di kamar kedua Tapi ini cukup Cukup nyaman sih Oh iya Nah ini disini ada kaca nih Ada kaca full body Disini Kemudian disini juga ada hair dryer nih Dikasih hair dryer juga Kemudian ini untuk laundry bag Seperti biasa dan harga-harganya Ada safe deposit box Ini disini And then Ini kosong ya Kosong Kosong lah ya Kemudian sebelah sini Nah ini lemari utamanya Nah ini dapat Bathroom Ada dua Mungkin untuk berenang Gitu Terus ada juga ada Apa namanya Hangernya Kemudian terakhir nih Nah ini kamar mandi Di master bedroom-nya Disini juga disediakan bathtub nih guys Sediakan bathtub Terus ini juga ada shower room-nya Disini Sabunnya gak pelit ya Jadi dikasih satu botol besar Ada sabun Ada shower gel Ada conditioner Plus shampoo juga Kemudian ini bathtub-nya Cukup nyaman ya Jadi disini juga ada Showernya Mungkin untuk bilas-bilas Terus juga pastinya udah Panas dingin Terus ini juga Untuk keamanan ada Grab bar-nya Terus disini juga Disediakan Washtafel nih Nah ini ada washtafel Ada hand soap Dan terus ada kaca yang Cukup Bisa untuk ngaca-ngaca kalian Nah Sebelah sini Pojok sini terakhir Ini adalah Untuk poop Buang air Disediakan juga Dua handuk Dua towel Menurut gue sih ini Dengan harga Rp1.100.000 Gue dapetnya Udah include dengan breakfast Dari aplikasi Summerset-nya Menurut gue sih worth it banget sih Jadi kalian perlu coba nih Kesini Nah tadi gue lupa nih Untuk kamar mandi yang Di kamar Untuk kamar mandi umumnya Nah disini kok Ada bass Disini juga spesialnya Ada bathtub nih guys Jadi semua kamar mandi Di tipe yang Premier ini Ada bathtub-nya Gitu Terus juga ada shower-nya Tapi ini gak ada shower-room ya Jadi langsung shower-nya Nempel sama bathtub Terus ini ada WC Dapet handuk dua Terus juga Disini ada washtub Dan kaca yang cukup besar Tadi kan Udah ngeliat reviewnya nih guys Jadi untuk kelebihannya sendiri itu Di Summerset Jakarta ini Dia tuh udah full service apartemen Udah bisa masak Terus juga harganya affordable Terus Dia punya kolam renang juga Selain itu juga view-nya oke nih Tapi untuk kekurangannya sendiri Jadi mungkin untuk Sarapannya sendiri Ini sarapannya tadi By the way tuh Dikirim ke kamar Jadi itu ada pilihannya Nasi goreng Terus Sosis platter Terus Apa Nasi kerawu Atau Sesar salat Jadi pilih salah satu Gitu Kemudian Untuk Kekurangannya Kekurangannya lagi Dari sarapannya itu Jadi Sarapannya Diantar ke kamar Nah itu porsinya Mungkin gak begitu besar ya Untuk yang makannya banyak And then Apalagi ya Makannya tuh dingin gitu Dan kurang bervariatif Jadi kayak Buah-buahannya kurang Terus juga Laut pauknya juga kurang Gitu Ya pokoknya Beda lah sama di buffet Terus selain itu juga Kekurangan lainnya Kolam renangnya Apa ya Masih Tipe lama banget deh Ada di Nanti ada Apa Ada di videonya Kemudian juga Kalau handuk Handuknya tuh juga harus Dibawa dari kamar Gitu Nah itu Untuk kedalamannya sendiri Itu kurang lebih Sepinggang orang dewasa lah Jadi mungkin sekitar 100 cm ya Kurang lebih Dan kolam anaknya Ada satu Tapi kecil Kekurangan lainnya Itu terdapat Di kamar mandinya Jadi airnya itu Gak begitu deras Terus juga Air panasnya itu Gak begitu panas Jadi kita harus Menunggu dulu Agak lama Mungkin karena Ini Dua kamar mandi Langsung on ya Air panasnya Jadi mungkin Saling tarik-tarikan Gitu Tapi mungkin Beda ya Kalau misalnya Satu kamar mandi aja Yang dinyalain Air panasnya Itu mungkin Lebih maksimal Kemudian So far sih Kebersihannya oke Pelayanannya juga oke Terus kita Mendapatkan Light check out Sampai setengah Satu siang Terus juga ini Gue bookingnya tuh Melalui aplikasi Dari Ascotnya ya Jadi Apa Nama aplikasi tuh ASR ASR itu ada di Ada di Playstore Maupun Appstore Nanti kalian download aja Itu harganya Lebih affordable Dibandingkan Kalian Booking Di travel local Maupun di travel Online agent lainnya Dan pastinya ada Potongan-potongan Dan diskon lainnya Gitu Terus Apa lagi Kayaknya cukup sekian nih Kekurangan dan kelebihan Serta review Di Somerset Grand Citra ini Kalian jangan lupa Comment Like dan subscribe Kasih tau dong Guys Kalau misalnya ada Kekurangan-kekurangan Maupun Apartemen Hotel Ataupun Villa mana Yang perlu gue review Di kemudian hari Di next episode Komen ya Terus jangan lupa Di subscribe dong Karena nih Banyak banget nih Kayaknya 80% dari kalian Belum subscribe Jadi tolong di subscribe Oke See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax